Intro Gue yakin banyak dari kita yang udah gak asing lagi sama nama Elon Musk Sosok yang selalu bikin gebrakan, kontroversi, dan terobosan di berbagai industri Mulai dari mobil listrik, roket luar angkasa, sampai AI Tapi lo pernah denger gak soal langkah gilanya di tahun 2014 Pas dia ngumumin kalau semua patent Tesla bisa dipakai gratis sama pesaing Waktu itu dunia otomotif langsung heboh Banyak yang bilang dia udah menyerah Atau ini langkah bisnis yang gak masuk akal Tapi kenyataannya, ini adalah salah satu strategi paling brilliant yang pernah dilakukan dalam sejarah teknologi modern Lewat langkah ini, Elon Musk gak cuma bantu Tesla bertahan Tapi juga ngebangun ekosistem yang bikin mobil listrik jadi masa depan Apa yang awalnya keliatan kayak kedermawanan Ternyata strategi tersembunyi buat bikin Tesla mendominasi industri EV Penasaran gimana ceritanya? Yuk, kita bongkar strategi jenius Elon Musk Tahun 2014, Elon Musk tuh bikin langkah yang keliatannya rada gila ya Dia ngumumin kalau semua patent Tesla bisa dipakai sama perusahaan otomotif mana aja Free, coy, siapapun yang mau pake, tinggal pake aja Waktu itu banyak orang mikir, ini Elon lagi ngapain sih? Gila kali ya Tapi sebenernya ini tuh bukan langkah sembarangan Ini strategi yang licik banget Gak cuma licik, tapi juga visionary Banyak CEO perusahaan mobil ketawa ngeliat langkah ini Ngirain Elon udah nyerah Tapi mereka salah besar bro Ini malah strategi paling jenius Coba bayangin situasi waktu itu Mobil listrik alias EV masih dianggap barang mewah Yang beli cuma orang kaya yang pura-pura peduli lingkungan Stasiun pengisian baterai bisa dihitung pake jari Toyota, BMW, semuanya gak ngelirik EV Karena baterainya mahal banget dan pasarannya kecil Nah, Elon tuh paham banget Kalau Tesla mau survive, dia harus bikin EV jadi mainstream Tapi Tesla gak cukup gede buat nge-handle semuanya sendiri Jadi dia kasih rahasianya ke pesaingnya Tapi sambil nyiapin jebakan Kenapa patent Tesla dikasih gratis? Simpelnya Elon itu punya tujuan gede Satu, validasi EV Pas pesaing kayak BMW pake teknologi Tesla Otomatis mereka ngakuin kalo EV itu masa depan Pasar EV jadi makin gede Dua, bikin infrastruktur Buat jual EV, pesaingnya mama gak mau harus bantu bangun stasiun pengisian TG, jadikan Tesla standar industri Kalau semua pake patent Tesla Otomatis teknologi Tesla jadi patokan Tapi jangan salah Elon udah mikir 5 langkah ke depan Pas pesaing sibuk ngejar teknologi Tesla Elon udah sibuk bikin gigafactory Pabrik raksasa buat bikin baterai lithium-ion Dengan skala gede dan harga yang murah banget Di tahun 2016, biaya baterai Tesla cuma 187 dolar per kilowatt R Sementara BMW, 280 dolar per kilowatt R Gak cuma lebih murah, Tesla juga lebih cepet produksi karena mereka punya skala yang gak bisa disaingin Strategi ini bikin Tesla jauh melesat Sementara pesaing masih sibuk berusaha ngejar Elon sukses bikin pesaing kayak BMW dan Toyota bantu ngegedein pasar EV Tapi pas mereka habisin miliaran dolar buat ngejar Tesla Tesla udah melaju duluan Sekarang, Tesla gak cuma pemimpin EV Tesla adalah industri EV itu sendiri Dari cerita ini, kita belajar berbagi teknologi itu bisa jadi senjata Tapi syaratnya lo harus punya kelebihan yang gak bisa ditiru sama pesaing Kayak Tesla yang punya keunggulan di skala produksi baterai Jadi, apa yang kelihatannya kayak kebaikan hati Ternyata sebenarnya strategi yang licik banget Elon Musk, genius banget bro Dan lo tau gak, ini bukan cuma soal ngasih patent doang, tapi soal mindset Elon tuh punya pola pikir yang beda Dia gak ngeliat pesaing sebagai ancaman Tapi sebagai alat buat ngebangun ekosistem yang lebih gede Dengan bikin pesaing ikut main di game yang sama Dia secara gak langsung bikin Tesla jadi pusat dari industri ini Semua arahnya balik ke Tesla Contoh, gampangnya gini Lo buka warung kopi kecil, terus lo ajak semua orang buka warung kopi juga Tapi, lo satu-satunya yang jual mesin kopi terbaik dengan harga murah Plus, lo punya akses ke supplier biji kopi paling berkualitas Apa yang bal terjadi? Orang-orang buka warung kopi, tapi mereka semua ujung-ujungnya beli barang dari lo Sama kayak Tesla Terus, jangan lupa, dia juga paham banget soal branding Pas dia ngumumin patentnya bisa dipakai gratis, media langsung nge-blow up berita itu Tesla keliatan kayak perusahaan yang gak cuma jualan mobil, tapi juga punya misi mulia Save the planet Itu bikin Tesla gak cuma jadi merek, tapi jadi simbol Orang yang beli Tesla bukan cuma beli mobil, tapi beli ideologi Nah, yang bikin makin gokil dibalik semua itu, Tesla tetap main keras di teknologi Mereka gak berhenti inovasi Sementara pesaing masih sibuk ngejar teknologi baterai, Tesla udah membangin autopilot Sekarang, mobil self-driving itu udah identik sama Tesla Pesaing cuma bisa gigit jari Dari sini keliatan banget strategi Elon tuh gak sekadar bisnis Dia mikirnya lebih ke gimana cara bikin revolusi Dia mau Tesla jadi pusat dari pergeseran besar di industri otomotif Dan lo lihat hasilnya sekarang Tesla bukan cuma jual mobil listrik Tesla jual baterai, energi terbarukan, bahkan teknologinya sendiri Semua ini bikin Tesla punya banyak sumber pendapatan Sementara pesaing masih kebingungan cari cara buat ngejual mobil listrik yang kompetitif Jadi, apa yang awalnya keliatan kayak langkah gila Ternyata rencana besar yang jenius banget Elon Musk ngajarin kita satu hal penting Kadang, lo harus keliatan kayak ngorbanin sesuatu Buat dapet sesuatu yang jauh lebih besar Moral cerita? Jangan takut berperbagi kalau lo punya keunggulan yang gak bisa ditiru Dan selalu mikir lima langkah ke depan Siapa tau, lo bakal jadi Elon Musk di bidang lo sendiri Gimana? Inspirasi banget kan? Dan gak berhenti disitu aja bro Elon tuh juga ngerti pentingnya kontrol narasi Dia tau banget gimana cara bikin Tesla selalu jadi pusat perhatian Setiap langkahnya, dari bikin gigafactory sampai ngejual patent gratis Selalu dikemas dengan narasi yang bikin orang terpana Media otomatis jadi marketing gratis buat Tesla Contohnya, pas dia ngumumin bikin cyber truck Mobilnya beda banget Desainnya futuristik sampai bikin orang debat habis-habisan di internet Ada yang bilang jelek, ada yang bilang keren Tapi intinya ya, semua orang ngomongin cyber truck Hasilnya? Pre-order tembus ratusan ribu unit dalam hitungan hari Padahal, mobilnya belum ada di jalan Elon juga ngerti banget gimana bikin orang percaya sama visinya Dia gak jual Tesla sebagai mobil listrik biasa Tapi sebagai bagian dari solusi besar buat masa depan Beli Tesla tuh rasanya kayak lo ikutan gerakan global buat menyelamatkan dunia Ini yang bikin orang rela bayar lebih mahal dibanding merek lain Dan yang lebih cerdas lagi, Elon kapan harus ngebakar uang Dia gak takut investasi gede-gedean buat R&D Atau bikin teknologi baru yang belum tentu langsung menguntungkan Tapi itu semua dia lakuin dengan strategi yang jelas Misalnya, bikin gigafactory di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan bahan baku atau pasar besar Dengan cara ini, dia gak cuma ngurangin biaya Tapi juga mempercepat produksi Bahkan sekarang banyak perusahaan otomotif tradisional yang mulai bermain di lapangan Tesla Mereka terpaksa bikin EV biar gak ketinggalan Tapi Tesla, udah sibuk mikirin teknologi AI full self-driving, energi terbarukan buat rumah Bahkan proyek ambisius kayak Neuralink dan SpaceX Jadi meskipun Tesla masih fokus di EV Mereka punya banyak cabang bisnis lain yang bikin mereka tetap relevan dan gak gampang digoyang Kalau kita tarik pelajaran dari semua ini, sebenarnya Elon Musk ngajarin kita gimana caranya berpikir long game Dia gak fokus cuma di keuntungan jangka pendek Dia berani ngambil risiko, mikirin 5-10 tahun ke depan Dan bikin langkah-langkah yang keliatannya aneh di awal tapi punya dampak besar di masa depan Jadi, kalau lo mau sukses kayak Elon Musk, jangan cuma fokus ke sekarang Pikirin juga gimana caranya bikin langkah besar yang bikin lo beda dari pesaing Kadang lo harus berani ngasih sesuatu dulu biar lo bisa dapet yang lebih gede nantinya Elon Musk, visioner banget Dan dari kisah ini, siapa tahu lo bisa belajar bikin langkah berani di bidang lo sendiri kan Yang penting, tetap fokus sama visi dan jangan takut bikin gebrakan Terima kasih telah menonton